Keluhan sulit berdiri, loyo, dan cepat keluar, serta tidak bisa meninggalkan onani. Anda mau tahu pendapatnya? Nggak usah ngerem, Mas. Boleh untuk tidak ngerem. Rasakan. Berasa enak nggak, Mas? Enak. Berasa enak? Enak. Ngerem nggak, Mas? Ngerem. Ngerem? Iya. Ini ngerem? Iya. Oke. Jangan rem. Lepas. Biarkan kalau dia lepas. Nggak usah ngerem ya. Berarti kalau nggak ngerem, yang jalan apanya, Mas? Hanya gasnya. Ya. Bayangkan kendaraan. Boleh untuk tidak ngerem. Rasakan. Pak Peres ya. Pak Peres nih. Pak Peres. Keluar nggak, Mas? Nggak. Hmm? Nggak. Enaknya dapat nggak? Nggak, Pak. Ini sekarang ngerem nggak? Nggak ngerem. Cairanya kerasa naik nggak, spermanya? Spermanya kerasa naik nggak ini? Belum. Belum? Belum. Kira-kira kalau belum naik gini, di mana dia, Mas? Spermanya? Di bawah, Mas. Masih di bawah? Iya. Ini sudah tak pompa, Mas. Nah. Gimana rasanya, Mas? Belum tuh, Mas. Nggak akan keluar. Katanya minta dibikin cakram. Apa yang didapat dari sini, Mas? Sebutkan satu-satu. Dapatkan dari sini, rasanya bagus. Terus? Ini sudah dicoba, ini nggak keluar-keluar, ini. Ngeram nggak? Ngeram. Nggak ngerem. Eh? Nggak ngerem. Awalnya kan diajarin bagaimana cara ngerem. Sesudahnya, anggap lah, oh, main sudah capek nih. Mau dibiarin loss aja, boleh nggak ngerem. Digeber bolak-balik, ini bonusin tadi. Iya. Keluar nggak? Nggak. Berasa mau keluar nggak? Nggak. Enaknya tapi dirasa nggak enaknya? Enak banget. Enak banget? Iya. Kenapa nggak keluar, Mas? Nggak tahu. Hah? Udah dipetulin tadi, udah perma. Rugi nggak ketemu anak? Nggak, nggak rugi. Resepnya setelah dari sini supaya awet, supaya cuma sekali aja ke bengkel, nggak usah ke sini lagi. Resepnya udah dikasih. Iya. Semua dilakukan. Iya. Nggak butuh anak lagi, ya? Iya. Oke? Sepanjang perjalanan matikan, ya? Matikan supaya tidak, supaya tidak, supaya tidak, supaya tidak, nabung. Iya. Ya, supaya tidak mendidih, ya? Oke? Anak mau lepas pasien dari temanggung, sudah bagus. Alhamdulillah. Anak senang, puas tidak, Mas? Puas, sangat puas. Menyesal tidak? Tidak. Kasih nasihat ke pemirsa? Pokoknya, para lelaki yang punya keluhan seputar lelaki datang aja ke Mbak Ana. Loh, kok mana aku suruh datang? Jangan onani. Oh, jangan. Maksudnya jangan onani. Biar enggak? Biar enggak lembek, enggak cepat keluar. Dan enggak sulit berdiri. Oh, enggak usah disuruh datang ke sini. Ya. Ya. Udah ribet ini ngurusnya, slotnya. Oke ya? Ya, dibersihkan. Mudah-mudahan membaik. Supaya enggak puyeng kepalanya. Kenapa, Mas? Mas, gimana? Matikan ya. Oke, bersihkan. Jangan keras-keras ya. Bentar, Mas, tidur. Tak bonus sih. Itu dulu ya. Ana mau. Sebentar. Mau kasih bonus ke pasien. Relax, Mas. Enggak usah nahan. Masuk sama Nus, sudah. Enggak nahan. Santai aja. Enggak bakal lolos. Di sini ada sebuah muara. Ana mau kasih bonus. Nanti dari sini, Mas, ya. Dibuktikan saja. Burungnya lebih ngembang, Mas. Enggak kayak tadi waktu belum dikerjain. Ya. Ya. Jangan olahraga dulu. Kalau hasil olahraga dari sini tadi, masih berasa. Boleh enggak olahraga dulu, ya. Sudah olahraga ngikutin senam anak berapa lama, Mas? Sudah sekitar 10 hari. Nah, 10 hari sudah ngikutin senam anak. Itu kenapa waktu dikerjakan hasilnya. Hasilnya gimana, Mas? Maksimal. Maksimal. Bagus. Oke. Relax. Set. Bersih. 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 Oke. Hati-hati di jalan nanti, ya, Mas, ya. Iya. Oke. Bersihkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan hanya sekali saja ketemu anak, sudah cukup resepe tadi. Tahu kan, ya. Oke. Silahkan. Sama-sama bersihkan. Loh, dicuci bersih dulu, ya. Oke. Anak mau persiapan pasien berikutnya. Terima kasih.